Hingga kini KPK tak kunjung umumkan hasil analisis kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Putra Bungsu Presiden Kaisang Pangarap. ICW mendesak KPK agar kasus ini segera diumumkan ke publik. KPK kabarnya sudah merampungkan analisis laporan soal dugaan penerimaan gratifikasi Ketum PSI Kaisang Pangarap terkait naik jet pribadi ke Amerika Serikat. Namun hingga saat ini KPK belum juga mengumumkannya ke publik. Dua pekan lamanya hasil analisis itu tak kunjung disampaikan, padahal analisis dugaan gratifikasi itu sudah rampung sejak 23 September lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Lembaga antirasuah ini dinilai terlalu lama memberikan kesimpulan dan membiarkan bola panas atas isu tersebut terus bergulir. Sudah berminggu-minggu tapi tidak ada kelanjutannya. Sejak awal kami juga curiga, kami juga ragu bahwa KPK akan serius menangani dugaan gratifikasi keluarga Jokowi. Jadi semestinya hal yang bisa dilakukan KPK dalam waktu dekat ini adalah mengumumkan hasil laporan yang diberikan oleh Kaisang. Sehingga publik tidak lagi bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya. Apakah memang KPK akan serius gitu ya, menyatakan bahwa akan ada dugaan gratifikasi di situ atau hal lain yang akan mengembirakan publik. Dalam arti di sini dugaan kecurangan itu terbukti misalnya gitu ya. Saya ragu akan hal itu, KPK akan menyatakan hasil demikian. Sebelumnya pelasiran ala Sultan Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap dan istrinya Erina Gudono naik jet pribadi ke Amerika Serikat sempat jadi serotan. Sempat berikan klarifikasi, suami Erina Gudono ini mengaku perjalanannya ke negeri Paman Sam tersebut hanya sebatas nebeng dan jet pribadi bukan miliknya. Adnan Adi melaporkan untuk NET.